Oke, anak-anak kita akan belajar menyelesaikan soal-soal tentang garis sejajar Sebagai contoh, tentukanlah persamaan garis melalui titik minus 25 Dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 2 Oke, kita jawab Nah, perlu bapak ingatkan ada dua cara Nah, nanti ketika dalam tugas terserah pilih cara yang mana Cara yang pertama adalah Kita memisalkan persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan MX ditambah C Ingat, M ini adalah simbol dari gradien Oke, syarat dua buah garis sejajar adalah Gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua Atau sering disingkat dengan M1 sama dengan M2 Garis pertama adalah Y sama dengan 2X ditambah 2 Ingat, berarti simbol M ini adalah gradien Sehingga gradien garis pertama adalah 2 Atau dengan kata lain M1 sama dengan M2 Saya ulangi, M1 sama dengan 2 Nah, karena syarat garis sejajar itu adalah M1 sama dengan M2 Sehingga M2 nya sama dengan 2 Kita lanjut Nah, inilah yang disebut dengan gradien Oke Melalui titik minus 25 Artinya X nya sama dengan negatif 2 Dan Y nya sama dengan 5 Sehingga nilai X dan Y ini kita substitusi ke dalam persamaan Nah, perhatikan Y sama dengan MX ditambah C Y nya bernilai 5 Kita tulis Y 5 sama dengan MX Nah, M nya sama dengan 2 X nya sama dengan negatif 2 Sehingga 5 sama dengan 2 kali negatif 2 ditambah C Diperoleh hasil 5 sama dengan negatif 4 ditambah C Tentu negatif 4 ini Diperoleh dari 2 kali negatif 2 Nah, kita lihat hasilnya Nah, untuk lebih memudahkan ini Bapak putar posisinya Negatif 4 ditambah C sama dengan 5 Ini hanya terjadi berotasi posisi Kita lihat Nah, berarti C itu sama dengan Tentu 5 ditambah negatif 4 Atau seperti yang biasa Bapak sebutkan Negatif 4 ini pindah ke ruas kanan Kalau berpindah ruas tentu berganti tanda Sehingga diperoleh C sama dengan 5 ditambah 4 Jadi, nilai C sama dengan 9 Nah, nilai C ini kita substitusi ke dalam persamaan Sehingga diperoleh Maka persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan 2X ditambah 9 Jadi, garis yang melalui titik minus 25 Dan C jajar dengan Y sama dengan 2X ditambah 2 adalah Y sama dengan 2X ditambah 9 Oke, itu cara yang pertama Sekarang cara yang kedua Nah, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 Sama dengan M dikali X dikurang X1 Tentu X1-nya adalah negatif 2 Eh, saya ulangi Tentu X1-nya negatif 2 Dan Y1 sama dengan 5 Nilai ini kita substitusi ke dalam rumus diperoleh Y dikurang 5 Karena Y1-nya 5 Sama dengan 2 Nah, M-nya 2 2 dikali X dikurang X1 X1-nya negatif 2 Oke Nah, tentunya Hasil pengurangan seperti ini X dikurang negatif 2 Sama dengan X ditambah 2 Kita lihat hasilnya Sehingga Y dikurang 5 Sama dengan 2 kali X tentunya 2X Dan 2 kali 2 Sama dengan 4 Kita lihat hasilnya Berarti Y sama dengan 2X Tambah 4 Ditambah 5 Tentu ditambah 5 ini Akibat dari Negatif 5 Yang ada di ruas kiri Kita pindahkan ke ruas kanan Menjadi positif Sehingga diperoleh Y sama dengan 2X Ditambah 9 Nah, berbeda cara Hasilnya Sama Oke Kita lihat Penugasan Nah, inilah tugas Nomor 1-nya Tentukan persamaan garis Melalui Titik 1 4 Dan sejajar dengan Garis Y sama dengan 3X ditambah 5 Yang kedua Tentukanlah persamaan garis Melalui titik Negatif 1 4 Dan sejajar dengan Y sama dengan 3X ditambah 5 Tugas nomor 3 Tentukanlah persamaan garis Melalui titik Negatif 1 Negatif 4 Dan sejajar dengan Y sama dengan 3X ditambah 5 Nah, nomor 4 Tentukanlah persamaan garis Melalui titik 1 4 Dan sejajar dengan Y sama dengan Negatif 3X ditambah 5 Dan soal yang terakhir Tentukanlah persamaan garis Melalui titik Min 1 4 Dan sejajar dengan Y sama dengan 3 Min 3X ditambah 5 Nah, oke Tugas kamu ini Kamu kerjakan dalam Kertas 1 lemar Dan silahkan Dikumpul Oke Selamat selalu Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati